. Di awal film memperlihatkan, tim Angkatan Laut Amerika yang sedang menyelamatkan kapal selam nuklir yang rusak di Palung Mariana. Di sini kita diperkenalkan dengan ketua tim Angkatan Laut ini bernama Jonas, yang saat itu sedang membawa salah satu korban untuk dipindahkan ke kapalnya. Namun tiba-tiba guncangan besar terjadi, dan sepertinya kapal selam itu ada yang menabrak. Jonas dan timnya belum mengetahui tadi apa, namun yang pasti ia langsung kembali ke kapalnya. Di sini Jonas berhasil menyelamatkan satu korban tadi, namun dua orang teman Jonas masih tertinggal di kapal selam yang rusak. Kemudian mereka meminta Jonas agar segera meninggalkannya saja, karena sebentar lagi kapal ini akan meledak akibat guncangan tadi. Pada akhirnya dengan berat hati, Jonas pun berencana untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini seorang pria bernama Dr. Hell tidak menyetujui tindakan Jonas, dan ia malah membuka kembali pintu kapalnya. Untungnya Jonas bisa menutup kembali pintu itu, lalu mengatakan kalau tindakan Dr. Hell barusan, bisa membuat semua yang ada di kapal ini tewas. Tak lama kemudian kapal selam nuklir itu pun meledak. Adegan berpindah kelima tahun kemudian. Di sana kita diperlihatkan seseorang yang baru turun dari helikopternya, di sebuah kapal penelitian bawah laut. Orang ini merupakan seorang miliader yang bernama Jack. Di sini Jack langsung disambut baik oleh kapten kapal penelitian itu, yang bernama Feng. Ternyata Jack ini adalah salah satu investor terbesar atas penelitian tersebut. Di sini kita juga diperkenalkan dengan wanita bernama Suin, yang merupakan ahli kelewatan. Diberitahu kalau Suin ini adalah anak kandung Feng. Dan ini dia bocil bernama Mei, yang merupakan anak Suin. Ternyata mereka semua sedang melakukan misi penelitian, tentang palung Mariana yang merupakan titik terdalam di bumi ini. Kemudian Feng dan Suin mengenalkan Jack kepada semua para kru di sana. Ternyata di sini juga ada Dr. Hell, yaitu orang yang kita lihat di awal film. Sekarang Dr. Hell ditugaskan di kapal besar ini, yaitu menjadi tim medis. Setiap harinya mereka selalu meneliti kedalaman palung Mariana, menggunakan kapal selam eksternal yang disupiri oleh wanita bernama Agnes. Terungkap fakta kalau Agnes ini adalah mantan istri Jonas, ketua tim angkatan laut yang kita lihat di awal film. Kemudian Feng menjelaskan satu teori yang menurutnya titik terdalam palung Mariana itu bukan dasarnya. Itu semua hanya lapisan hidrogen Zulfida, dan ia percaya kalau ada sesuatu lagi di bawah sana. Jika teori itu benar, maka mereka adalah orang pertama yang menyaksikan itu semua. Akan tetapi jika itu salah, maka semua uang invest Jack akan ludes sia-sia. Tak lama kemudian kapal selam eksternal yang disupiri oleh Agnes kini sampai di dasar palung Mariana. Agnes dan timnya mulai mencoba untuk menembus batas tersebut. Agnes pun bisa menembus batas itu, dan terlihat Feng dan semua orang yang menyaksikannya dari kapal inti, langsung bahagia. Teori Feng kini sudah terbukti benar, karena dasar itu hanyalah lapisan hidrogen yang bisa ditembus dengan sangat mudah. Terlihat di sana juga ada kehidupan, yang hewannya sangatlah aneh. Kemudian Agnes meminta izin untuk menurunkan robot penjelajah, karena di dalam sana banyak spesies yang belum diketahui. Terlihat semuanya sangat senang, karena kini mereka adalah orang pertama yang bisa meneliti kedalaman palung Mariana. Tak lama setelah itu, terlihat ada sesuatu yang bergerak dari jarak 80 km. Monitor di kapal itu juga memperlihatkan kalau makhluk tersebut sangat besar dan bergerak cepat. Hingga kemudian robot yang mereka turunkan juga tertabrak oleh makhluk itu, sampai kehilangan sinyal. Kapal selam Agnes juga harus terserempet oleh makhluk tersebut. Di sini Agnes mengira kalau makhluk itu sudah pergi, namun tiba-tiba dia datang lagi hingga inilah yang terjadi. Akibat ditabrak oleh makhluk itu, kapal selam Agnes rusak dan sinyal pun terputus. Semua orang yang berada di kapal inti menjadi panik, lalu mereka pun rapat untuk mencari solusi. Di sini seorang pria bernama Max menyarankan, sebaiknya mereka meminta bantuan kepada Jonas si ketua tim angkatan laut. Namun Dr. Hell tidak setuju, karena ia masih kecewa kepada Jonas ketika misi lima tahun yang lalu. Dr. Hell menganggap kalau Jonas egois, dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Max menjawab kalau Jonas tidak mengambil tindakan waktu dulu, maka kini Dr. Hell juga pasti sudah tewas. Sudah jelas Jonas memilih pergi, karena ada sesuatu besar yang menabraknya. Di sini terlihat Feng juga yang setuju dengan Max, karena bisa saja makhluk yang menabrak kapal selam Jonas dulu, adalah makhluk yang sama dengan yang sekarang. Feng selaku kapten di sana, langsung meminta disiapkan helikopter, karena sekarang juga ia akan mengutus Jonas untuk menyelamatkan Agnes dan timnya. Singkat cerita kini Feng dan Max sudah sampai di kediaman Jonas. Feng langsung menjelaskan tujuannya datang kemari, yaitu untuk memberi misi penyelamatan di Palung Mariana. Awalnya Jonas menolak karena ternyata sekarang ia sudah pensiun dari angkatan laut. Namun Feng terus memohon, karena hanya Jonas lah orang yang berpengalaman. Ditambah lagi kalau orang yang terjebak di sana adalah Agnes, mantan istri Jonas sendiri. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Jonas menerima misi tersebut. Adegan kembali ke Agnes dan timnya, yang kini masih terjebak di dasar Palung Mariana. Salah satu anak buah Agnes berhasil memperbaiki kelistrikan kapal tersebut, hingga berhasil menyalakan lampu kapal. Namun hal itu malah menarik perhatian si makhluk, sampai-sampai si makhluk kembali menabrak kapal Agnes. Akibat guncangan tadi, kini oksigen di kapal menjadi berkurang, dan terlihat ada satu anak buah Agnes yang tertusuk. Kini Agnes dan tim hanya mempunyai waktu 2 jam lagi, sebelum oksigen itu benar-benar habis. Di sisi lain Suin yang khawatir dengan keadaan Agnes, ia pun nekat menurunkan kapal selam lagi, dan ia sendiri yang akan turun ke bawah untuk menarik kapal Agnes. Anak buah Suin sempat mengingatkannya, jika salah satu tengki kapal selam itu meledak, maka mereka semua akan tewas. Namun Suin tidak peduli, hingga ia pun pergi. Tak berselang lama setelah itu, Feng, Max, dan Jonas pun datang. Sebelum berangkat, terlebih dulu Jonas dicek kesehatannya oleh Dr. Hell. Terlihat mereka berdua yang malah cek cop, karena masih mempermasalahkan kejadian dulu. Kemudian Jonas langsung diantar menuju kapal selamnya, yang akan ia gunakan ke dasar palung Mariana. Hingga Jonas pun langsung tancap gas untuk menjalankan misinya. Setelah cukup dalam, ada peringatan di kapal Jonas karena tekanannya sudah melebihi 16.000 PSI, alhasil saluran komunikasi pun jadi terputus untuk sementara. Berpindah ke Suin yang kini baru sampai di dasar, dan langsung bersiap menembakkan magnet untuk menarik kapal Agnes. Namun ketika Suin menghitung mundur tiba-tiba, ternyata itu gurita raksasa yang tentakelnya menempel di kapal selam Suin. Tak lama kemudian, tiba-tiba gurita itu mati di mangsa Hiu yang lebih besar darinya. Jonas yang tersambung dengan Suin, ia pun langsung yakin kalau itu adalah Hiu Megalodon. Jonas pun meminta Suin agar mematikan semua daya, karena Hiu itu tertarik dengan cahaya. Ketika Hiu itu akan mendekati kapal Suin, untungnya Jonas menembakkan pler, yang membuat perhatian Hiu itu teralihkan. Kemudian Jonas memerintah Suin agar kembali ke kapal inti, karena sekarang ada Jonas yang akan menyelamatkan Agnes dan timnya. Setelah Suin pergi, terlihat Jonas yang berhasil menempelkan kapalnya ke kapal Agnes. Namun baru saja berhasil memindahkan Agnes ke kapalnya, Hiu itu kembali menyerang mereka. Dengan cepat kedua anak buah Agnes juga ikut naik ke kapal Jonas. Namun satu anak buah Agnes yang memakai kacamata memilih untuk tetap tinggal di kapal Agnes, karena ia akan meledakan kapalnya untuk mengusir Hiu tersebut. Pada akhirnya Jonas hanya membawa Agnes dan satu anak buahnya, sementara si kacamata rela mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka. Sesampainya di kapal inti, Suin malah menyalahkan Jonas, karena dianggap telah meninggalkan si kacamata. Jonas jadi tersinggung, dan hal inilah yang membuat Jonas tidak mau melakukan misi penyelamatan lagi. Setelah itu Dr. Hel pun meminta maaf kepada Jonas, karena dulu ia telah menyalahkan Jonas. Keesokan harinya terlihat juga Suin yang mendatangi Jonas, dan langsung meminta maaf karena kemarin ia terbawa emosi. Kemudian Suin mengucapkan terima kasih, karena Jonas telah menyelamatkan dua krunya. Setelah itu mereka semua melakukan meeting, untuk membahas kejadian kemarin. Di sini Jack si Investor memimpin meeting itu, lalu menjelaskan kalau Megalodon adalah Hiu terbesar yang ada di bumi. Megalodon telah dianggap punah 2 juta tahun yang lalu, namun ternyata mereka bersembunyi di dasar Palung Mariana. Oleh sebab itu Jack berniat akan kembali ke dasar Palung Mariana, untuk memusnahkan Megalodon. Namun Jonas tidak setuju, karena manusia tidak mungkin menang melawan hewan seganas itu. Adegan berpindah ke Mei anak Suin, yang kini sedang bermain di lantai bawah. Ketika ia akan mengambil bola di dekat kaca, tiba-tiba, Suin yang mendengar teriakan anaknya, ia langsung pergi ke lantai bawah. Untungnya kaca itu tidak jebol, lalu Mei mengatakan kalau ada Hiu sangat besar yang akan menyerangnya. Di waktu yang sama, ada anak Paus yang menabrakan dirinya ke kaca, kemudian inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Megalodon, yang kini berhasil naik ke perairan atas. Melihat hal tersebut, semua kru di kapal inti langsung memeriksa kenapa ini bisa terjadi. Ternyata akibat lapisan hidrogen telah diterobos oleh kapal selam tadi, sehingga itu memberi jalan untuk Megalodon naik ke atas perairan. Baru saja Megalodon naik ke permukaan, kini mereka mendengar kabar kalau ada tiga kapal yang diserang oleh Hiu tersebut. Di sini mau tak mau mereka harus bertanggung jawab untuk memusnahkan Megalodon, karena merekalah yang menyebabkan Megalodon itu keluar. Dengan cepat mereka semua langsung pergi untuk memburu Megalodon. Di tengah perjalanan, mereka menemukan serpihan kapal yang baru dihancurkan oleh Megalodon. Di sana juga terlihat banyak sekali bangkai Hiu kecil, yang sepertinya baru diterkam oleh Megalodon. Kemudian Feng menugaskan Jonas, untuk menempelkan alat pelacak kepada Megalodon itu. Tanpa fikir panjang, Jonas langsung nyebur untuk mencari Hiu tersebut. Setelah cukup lama menyelam, akhirnya Jonas menemukan Megalodon, dan langsung menembakkan alat pelacaknya. Akan tetapi ketika mereka akan menarik Jonas, si Megalodon langsung mengejar, hingga inilah yang terjadi. Untungnya Jonas berhasil selamat dari terkaman Hiu Raksasa itu. Kemudian Dr. Hel menyiapkan obat bius untuk Megalodon. Biasanya Dr. Hel hanya memberikan satu sendok saja, untuk menghabisi paus pembunuh. Namun kali ini Dr. Hel memberikan satu botol full. Kemudian mereka menurunkan sangkar, lalu Suin akan masuk ke dalam sangkar itu, untuk menembakkan obat biusnya. Ketika Suin sudah di dalam sangkar, terlihat beberapa Hiu kecil mulai mengelilingi Suin. Namun seketika Hiu-Hiu itu pergi, yang tandanya makhluk besar akan segera datang. Megalodon langsung menabrak sangkar Suin, untungnya sangkar itu tidak jebol. Kemudian Suin langsung menembakkan obat biusnya, namun bidikan pertama Suin harus meleset. Terlihat Megalodon yang balik menyerang Suin, hingga berhasil mengigit sangkar tersebut. Untungnya Suin langsung menembakkan obat biusnya, hingga membuat gigitan itu terlepas. Namun secara mengejutkan tiba-tiba Megalodon datang kembali, dan kini sangkar Suin sudah berada di mulutnya. Mengetahui hal tersebut, Jonas langsung menyelam untuk memberikan bantuan. Kemudian salah satu kru di sana terjatuh ke laut, karena terhantam besi penarik. Hal tersebut memancing perhatian Megalodon, hingga inilah yang terjadi. Untungnya si kru itu masih berhasil selamat. Kembali ke Jonas yang kini sedang berusaha membuka sangkar Suin. Masker oksigen Suin juga sudah retak, yang membuat Suin menjadi pingsan. Terlihat Jonas yang terus berusaha membuka sangkar Suin, hingga inilah yang terjadi. Karena tersangkut tali dan efek obat bius itu sudah mulai bereaksi, Megalodon itu pun tewas. Pada akhirnya bangkai Megalodon itu dinaikan ke kapal. Mereka semua bersenang-senang merayakan kemenangan itu, sampai salah satu kru di sana ada yang tercebur ke air. Di sisi lain memperlihatkan Jonas yang sedang mengobrol dengan Suin. Di sini Jonas belum begitu yakin, kalau hiu yang berhasil ia habisi adalah Megalodon. Jonas menganggap kalau hiu ini berbeda dengan hiu yang sempat menabrak kaca dulu, hingga tiba-tiba. Satu kru dan bangkai hiu itu, disantap oleh hiu yang jauh lebih besar lagi. Artinya Megalodon yang sebenarnya baru saja muncul. Kapal itu juga sampai terbalik, hingga membuat Feng si kapten terluka. Kemudian mereka semua kembali diserang oleh Megalodon. Dr. Hel yang merasa masih bersalah kepada Jonas, ia pun menebus kesalahan itu dengan mengalihkan perhatian Megalodon, lalu mengorbankan dirinya. Pada akhirnya semua orang di sana bisa kabur, menggunakan dua perahu karet. Di tengah perjalanan, Feng harus tewas karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Terlihat Suyin sangat bersedih, namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain membuang jasad Feng ke tengah laut. Singkat cerita mereka semua dikumpulkan. Di sini Jack selaku kapten pengganti Feng memberitahu, kalau berita tentang Megalodon sudah tersebar ke berbagai negara. Pasukan Tiongkok sudah mengirim dua kapal penghancur, dan Amerika juga sudah menyiapkan lima kapal, untuk memburu Megalodon. Sehingga saat ini Megalodon bukan lagi urusan mereka, dan Jack membubarkan tim ini. Malam harinya ternyata diam-diam Jack meminta bantuan tentara, untuk memburu Megalodon itu. Terlihat mereka yang salah memburu, karena yang mereka habisi adalah paus pembunuh. Hingga ketika mereka akan pergi, Jack tercebur ke laut dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya semua kru kecewa, karena mereka baru mengetahui kalau Jack telah berbohong. Ternyata negara-negara yang disebutkan Jack tidak mengirim bantuan, bahkan mereka tidak mengetahui tentang adanya Megalodon. Jack melakukan hal tersebut, karena ia ingin memburu Megalodon tanpa bantuan dari mereka. Kemudian Jonas meminta satu kru di sana untuk melacak keberadaan Jack, yang kini telah ditelan oleh Megalodon. Ternyata Megalodon itu sedang mengarah ke pantai, yang mana pantai itu sedang ramai pengunjung. Tak lama setelah itu Megalodon pun sampai, dan ia langsung membuat kekacauan di sana. Semua orang terbirit-birit ketakutan, bahkan beberapa orang harus menjadi korban. Untungnya Jonas dan Swin berhasil mengalihkan perhatian Megalodon itu, lalu mereka pun beraksi. Terlihat Jonas yang terus dikejar Megalodon, sementara Swin berusaha menembaknya. Satu tembakan berhasil mengenai Megalodon, namun hal itu sama sekali tidak terasa bagi Megalodon. Kemudian Jonas sudah berisap untuk menembak, namun senjatanya macet hingga inilah yang terjadi. Untungnya Jonas masih bisa selamat, lalu ia kembali dikejar oleh monster mengerikan itu. Swin sendiri memilih pergi ke kapal, karena sekarang Mei anaknya malah tercebur ke laut. Jonas yang sudah tak bisa menahan lagi emosinya, ia pun memilih untuk melawan Megalodon hingga inilah yang dilakukan Jonas. Di tengah pertarungan, kapal selam Jonas harus hancur, karena akan dilahap oleh Megalodon. Jonas pun memilih untuk keluar, lalu melakukan hal ini. Pada akhirnya Jonas berhasil membuat Megalodon itu tewas. Kemudian Jonas langsung dijemput oleh Swin, untuk membawanya ke atas kapal. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Jonas, yang mengajak Swin dan Mei untuk berlibur di tengah laut. Terlihat Jonas dan Swin yang sepertinya mempunyai rasa, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.